Intro Kelas 6 Tema 5 Wira Usaha Subtema 3 Ayo Belajar Berwira Usaha Pembelajaran 5 Ayo Mengamati Pada Halaman 173 Amati Berbagai Gambar Buklet Berikut Tulis Pertanyaan Sebanyak Mungkin Tentang Rasa Ingin Tahumu Pada Gambar-Gambar Buklet Di Atas Pertanyaan Tentang Rasa Ingin Tahu Pada Gambar-Gambar Buklet Di Atas Yaitu 1. Apa Yang Dimaksud Dengan Buklet 2. Apa Fungsi Buklet Bagi Wira Usaha 3. Apa Saja Yang Terdapat Pada Buklet Dan 4. Bagaimana Cara Membuat Buklet Dengan Tangan Buklet Adalah Buku Kecil Yang Berfungsi Sebagai Selebaran Dalam Wira Usaha Buklet Dapat Berfungsi Sebagai Salah Satu Media Promosi Pemilik Usaha Dapat Membuat Informasi, Deskripsi, Gambar, Dan Foto-Foto Tentang Suatu Produk Buklet Biasanya Terdiri Atas Cover, Daftar Isi, Dan Isi Atau Inti Dari Produk Yang Dipromosikan Ayo Berlatih Pada Halaman 177 1. Hitunglah Volume Prisma Segitiga Berikut Volume Sama Dengan Luas Alas Dikali Tinggi V Sama Dengan Buka Kurung 1 Per 2 Dikali 20 Dikali 15 Tutup Kurung Dikali 36 Sama Dengan 150 Dikali 36 Sama Dengan 5400 Suntimeter Kubik Jadi Volume Prisma Segitiga Tersebut Adalah 5400 Suntimeter Kubik 2. Hitunglah Volume Bangun Gabungan Berikut V Sama Dengan Volume Bangun 1 Ditambah Volume Bangun 2 V Sama Dengan Buka Kurung Panjang Dikali Lebar Dikali Tinggi Tutup Kurung Sama Dengan Buka Kurung 18 Dikali 5 Dikali 6 Tutup Kurung 5400 Sama Dengan 540 Ditambah 300 Sama Dengan 840 Suntimeter Kubik Jadi Volume Gabungan Kedua Bangun Adalah 840 Suntimeter Kubik 3. Hitunglah Volume Bangun Gabungan Berikut V Sama Dengan Volume Balok Ditambah Volume 5 Segi 4 Sama Dengan Buka Kurung 25 Dikali 8 Dikali 10 Tutup Kurung Ditambah Buka Kurung 25 Dikali 10 Tutup Kurung Dikali 1 Per 3 Tutup Kurung Sama Dengan 2000 Ditambah Buka Kurung 200 Dikali 15 Dikali 1 Per 3 Tutup Kurung Sama Dengan 2000 Ditambah 1000 Ditambah 1000 Sama Dengan 3000 Suntimeter Kubik Jadi Volume Bangun Gabungan Tersebut Adalah 3000 Suntimeter Kubik 4. Hitunglah Volume Bangun Gabungan Berikut Ukuran Dalam Satuan Sentimeter Volume Sama Dengan Volume Sama Dengan Volume Kerucut Pertama Ditambah Volume Tabung Ditambah Volume Kerucut Kedua V Sama Dengan Buka Kurung 1 Per 3 Dikali Pi Dikali 6 Kuatrat Dikali 16 Tutup Kurung Ditambah Buka Kurung Pi Dikali 6 Kuatrat Dikali 10 Tutup Kurung Ditambah Buka Kurung 1 Per 3 Dikali 6 Kuatrat Dikali 6 Kuatrat Dikali Buka Kurung 35 Dikali 26 Tutup Kurung Ditambah Buka Kurung 3,14 Dikali 36 Dikali 16 Tutup Kurung Ditambah Buka Kurung 3,14 Dikali 36 Dikali 10 Tutup Kurung Ditambah Buka Kurung Ditambah Buka Kurung 1 Per 3 Dikali 3,14 Dikali 36 Dikali 9 Tutup Kurung Sama Dengan 602,88 Ditambah 1130,4 Ditambah 339,12 Sama Dengan 2072,4 Sentimeter Kubik Jadi Volume Bangun Gabungan Tersebut Adalah 2072,4 Sentimeter Kubik 5 Hitunglah Volume Pada Bola Yang Mempunyai Diameter 14 Sentimeter V Sama Dengan 4 Per 3 Dikali P Dikali 7 Pangkat 3 Sama Dengan 4 Per 3 Dikali 22 Per 7 Dikali 343 Sama Dengan 1437,3 Sentimeter Kubik Jadi Volume Bola Tersebut Adalah 1437,3 Sentimeter Kubik 5ARK Sama Dengan 403,3 Sentimeterвод 28 Keychnate Kubik 3,600 7,600 5,400 6,400 6,400